Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini, Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, super enak Dan hati-hati ya teman-teman, menu ini bikin pengen makan terus yang diet mungkin akan gagal Harus coba, untuk cara buatnya tonton sampai habis ya, jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga agar tekan notifikasi video terbaru dari saya, terima kasih Pertama, saya akan siapkan untuk bumbunya dulu, 4 siung bawang putih, rajang tipis-tipis Bawang merah, ini kecil-kecil, saya hitung 7 siung, rajang tipis-tipis juga Cabai hijau keriting 12 buah, kemudian potong serong tipis atau sesuai selera Tomat hijau 2 buah, belah dan buang pangkalnya Kemudian potong dadu kecil atau sesuai selera ya Untuk bumbu lainnya, serai ini kecil-kecil, jadi saya pakai 2 batang digeprek Selanjutnya, untuk peran utamanya, cumi segar, ini beratnya kurang lebih 700 gram Sudah saya pisahkan kepalanya, sudah dicuci bersih dan saya buang tintanya Lanjut potong-potong cumi, saya potong bulat cincin seperti ini Satu cuminya, saya potong menjadi beberapa bagian, 5 atau 4 Setelah semua dipotong, siap untuk proses selanjutnya Siapkan wajah, nyalakan kompor, masukkan cumi, tambahkan jahe secukupnya digeprek Aduk-aduk sangrai cumi sampai dia mengeluarkan air Proses ini memang tujuannya untuk mengeluarkan air dari cuminya Supaya nanti pas dimasak tidak berair lagi Tidak lama, dia akan segera mengeluarkan air setelah air keluar seperti ini Angkat dan tiriskan Oh iya, proses ini juga tidak akan bikin alut cumi Cumi akan tetap empuk, juicy, kenyal Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya Tumis bumbu, tumis bau merah, bawang putih Serai sekalian ditumis Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya Kemudian tumis bumbu sampai wangi Sampai sedikit kuning kecoklatan Setelah bumbu wangi dan sedikit kuning kecoklatan Masukkan cabai dan tomatnya Aduk-aduk, tumis kembali sampai cabai dan tomat setengah matang Bisa juga sampai hampir matang Setelahnya tambahkan garam penyedap rasa Gula putih masing-masing setengah sendok teh Lada bubuk seperempat sendok teh Kecap mandis 2 sendok makan Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Setelah bumbu tercampur rata Masukkan cuminya Aduk-aduk, masak cepat dengan api besar Masak cukup sampai semua tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa Setelah semua benar-benar tercampur rata Ini sudah matang Selanjutnya siap sajikan Taraaa, ini dia Oseng Cumi Cabai Ijo Ini enak banget Super enak Recommended harus coba Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa